Halo cofren, disini kita mempunyai soal sebagai berikut. Sebuah pegas panjangnya 15 cm, pada pegas digantungkan beban masanya 200 gram, sehingga pegas bertambah panjang menjadi 20 cm. Tentukan pertambahan panjang pegas jika masa beban yang digantung 500 gram. Yang diketahui yaitu untuk L0, itu panjang pegas mula-mula 15 cm. Kemudian M1, masa beban pada kondisi pertama 200 gram. Kemudian L1, yaitu panjang pegas pada kondisi yang pertama ketika digantungkan beban M1, ini sama dengan 20 cm. Nah kemudian untuk delta X1, pertambahan panjang pegas pada kondisi yang pertama sama dengan L1 min L0. Maka delta X1 sama dengan 20 min 15, sehingga delta X1 sama dengan 5 cm. Kemudian M2, masa beban yang digantung pada kondisi yang kedua ini sama dengan 500 gram. Lalu yang ditanyakan adalah delta X2, pertambahan panjang pegas pada kondisi yang kedua, ketika digantungkan beban M2. Nah kita gunakan rumus pada hukum Huk, yaitu F sama dengan K dikalikan delta X. Nah F adalah gaya yang bekerja, kemudian K adalah konstanta pegas, delta X pertambahan panjang pegas. Nah pada soal tersebut, nilai K konstanta pegasnya adalah sama pada kondisi pertama dan pada kondisi kedua. Nah sehingga dapat kita tuliskan bahwa F ini sebanding dengan delta X. Nah kemudian untuk F, gaya yang bekerja adalah gaya berat. Namakan di sini M kali G, di mana M kali G adalah gaya berat. Nah M kali G ini sebanding dengan delta X. Nah di mana M adalah masa beban, kemudian G percepatan gravitasi. Nah di sini pada kondisi pertama dan pada kondisi yang kedua, nilai G itu kan sama ya. Nah sehingga dapat dituliskan yaitu M ini sebanding dengan delta X. Sehingga dapat kita tuliskan untuk perbandingannya M1 per M2 sama dengan delta X1 per delta X2. Nah sehingga 200 per 500 sama dengan 5 per delta X2. Nah sehingga 2 per 5 sama dengan 5 per delta X2. Nah kalau kita kali silangkan, nah maka 2 delta X2 sama dengan 25. Dan kalau kedua ruas dibagi 2, maka delta X2 sama dengan 12,5 cm. Nah jadi untuk pertambahan panjang pegas, jika masa beban yang digantung 500 gram adalah 12,5 cm. Sampai berjumpa di soal yang selanjutnya.